Presiden Jokowi Dodo didampingi dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyono dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau persiapan new normal atau hidup baru dampak COVID-19 di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa mulai hari ini telah menurunkan aparat secara masif di titik-titik keramaian yang tujuannya untuk mengingatkan dan mendisiplinkan masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan pembatasan sosial berskala besar. Jokowi berharap adanya pendisiplinan dengan mengerahkan aparat ini dapat membuat penyebaran virus corona semakin menurun. Masyarakat ini menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID-19 ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah satu dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Dalam kesempatan tersebut Jokowi belum menyampaikan terkait new normal yang dilakukan di kota-kota di Jawa Timur, Presiden hanya menyampaikan new normal untuk sementara masih dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten kota di Indonesia. Dari Jakarta, Ranggawuni melaporkan.